Intro Selamat pagi semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Gedi Krishna Karismawan, bisa dipanggil Krishna. Saya merupakan angkatan dari Sekdiluk 43, asalan mamater saya adalah Universitas Udayana, jurusan saya adalah ilmu hukum. Halo, perkenalkan saya Safira Devi Amorita, saat ini ditempatkan di Direkturat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual di Direkturat Jenderal Kerjasama Multilateral. Sebelumnya, Safira adalah lulusan ilmu hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Halo, nama saya Jerina, asal saya dari Riau, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Pelajaran, dan saat ini ditugaskan di Direkturat Fasilitas Diplomatik, Direkturat Jenderal Protokol dan Konsuler. Perkenalkan, nama saya Salma Husna, saya saat ini ditempatkan di Direkturat Keamanan Internasional dan Perlucitan Senjata, sebelumnya menempuh studi di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Halo, sahabat Kemlu, nama saya Hanifaran Muhammad, saya dari Bekasi, saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga saat ini saya ditugaskan di Pusat Strategi Kebijakan, Isu Khusus, dan Analisis Data. Perasaannya sebenarnya cukup campur aduk ya, seneng yang pastinya juga, kemudian ada rasa haru juga, terus terutama karena pengalaman dengan teman-teman, selama mengikuti kegiatan di Sekdilu, kita juga ikut di asrama bareng-bareng, berkegiatan bersama-sama, kita mendapatkan pemateri yang baik, serta pengalaman-pengalaman ke luar negeri bahkan. So, bagi saya itu merupakan pengalaman yang sangat baik, terutama simulasi, negosiasi, terus kemudian kegiatan pemagangan di Malaysia, di mana kami terbagi menjadi enam kelompok, kami melihat seperti apa, tantangan maupun tugas-tugas yang perlu kami lakukan terhadap pelindungan WNI di luar negeri. Tentu pengalaman ketika kami Sekdilu adalah yang paling berkesan bagi Safira ketika kita langsung belajar dengan praktek, baik itu praktek simulasi pertemuan bilateral, simulasi pertemuan regional, maupun ketika kami melakukan praktek kerja lapangan citizen service di perwakilan di Malaysia. Seneng banget sebenarnya, karena gak kerasa lima bulan udah selesai, banyak proses pembelajaran yang udah kita lewatin, banyak pengalaman-pengalaman yang juga berkesan dengan teman-teman sekalian, terus juga ada beberapa perspektif baru yang akhirnya saya dapet setelah ikut Sekdilu, jadi rasanya kayak accomplished aja gitu, fulfilling sih lebih tepatnya. Perjalanan enam bulan kemarin menempuh pendidikan itu adalah satu hal yang sebenarnya sudah kami impi-impikan dari sejak lama menjadi diplomat, menempuh pendidikan Sekdilu, jadi tentunya untuk harapan ke depan kami bisa menerapkan segala ilmu yang sudah kami dapetkan selama Sekdilu kemarin dan tentunya bisa jadi bekal untuk kami mengabdi untuk negara ke depan. Kalau boleh saya katakan, sisi lainnya tentu aja pasti ada tantangan, bersama teman-teman terutama dengan yang jauh lebih muda, tentu bagaimana ya menyesuaikan mungkin ritme ya, ritme ataupun frekuensinya. Jadi karena Safira menjadi salah satu yang termuda dan teman-teman mas mbak lain di angkatan 43 sudah banyak yang sebelumnya sudah bekerja, maupun yang sudah melanjutkan studi kejenjang S2, Safira menjadi memiliki banyak sekali insight, point of view dari mereka-mereka yang sudah memiliki banyak pengalaman sebelumnya. Jadi Safira dapat banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diserap, diculik-culik dari mereka satu persatu. Dari segi pembelajaran sebenarnya banyak, kayak kita tuh dapet materi tentang praktek negosiasi dari simulasi bilateral, lalu multi-stage nation simulation untuk pertemuan ASEAN plus 3. Lalu kita juga sempat berkunjung ke beberapa tempat, seperti dari pemerintah daerah untuk lihat potensi Indonesia dalam hal ekspor-impor. Lalu juga kita mengunjungi beberapa tempat seperti Kuala Lumpur, perwakilan kita, lalu Johor Baru, Kucing, Tawau, dan tempat-tempat lain untuk melihat sebenarnya bagaimana proses perlindungan WNI kita di sana. Salah satu hal yang menurut saya paling menarik adalah ketika kami melakukan kegiatan PKL magang di perwakilan yang ada di Malaysia. Karena pada saat itu kami mengetahui bahwa diplomat ini bukan hanya soal menghadiri resaksi diplomatik, bukan hanya soal bertemu dengan pimpinan atau pejabat negara, tetapi juga untuk mengabdi dalam hal ini untuk membantu para warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Buat teman-teman sahabat KEMLU yang juga ingin berpartisipasi menjadi diplomat, menjadi keluarga besar kementerian luar negeri, jangan takut, jangan ragu, jangan sungkan. Karena kita masuk semua di sini, teman-teman akan melalui yang namanya sekolah dinas luar negeri. Kita semua akan belajar bersama-sama from the very basic tentang ilmu hubungan internasional, tentang politik luar negeri Indonesia. Teman-teman enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, kita semua bakal belajar bersama-sama dan tumbuh bersama untuk menjadi bagian kecil dari mesin diplomasi Republik Indonesia. Jadi pesan saya ketika kalian punya mimpi dan kalian sudah tahu tujuannya apa, pertama be committed dan kedua adalah stay consistent dengan apa yang mimpian yang kalian punya. Kemudian harapannya tentunya semoga kami semua, saya rekan-rekan saya di LUM43, bisa bersama-sama mengabdi untuk negara, melayani masyarakat, dan tentunya membela kepentingan nasional di luar negeri. Untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi diplomat, dan mungkin banyak juga yang punya mimpi dari kecil untuk menjadi diplomat, kejar aja teman-teman. Pesan saya cuma satu, jadi diri sendiri aja teman-teman. Enggak usah trying too hard, enggak usah terlalu mencoba untuk menjadi yang bukan teman-teman, karena ketika teman-teman memang punya kualitas, ketika teman-teman memang punya kapasitas untuk menjadi diplomat, pasti kamu akan lihat, dan itu enggak bakal bisa hilang dari teman-teman. Oke teman-teman, congratulations kalian akhirnya melewati fase pertama dari, apa ya, untuk bisa menjadi seorang diplomat. Mudah-mudahan rekan-rekan terus menjaga semangat, dan juga tentunya terus berupaya untuk memberikan kinerja yang terbaik. Mungkin kalau misalnya sedikit boleh reminder tentang tiga hal yang pernah saya ajarkan di Sekdilu. Yang pertama, bekerja di kementerian luar negeri itu sebuah maraton ya, jadi please keep your endurance, tetap memberikan yang terbaik, dan bikin kerja yang terbaik. Yang kedua, jangan lupa, comparison is a thief of joy. Kalian masing-masing akan mendapatkan pengalaman pribadi yang berbeda-beda, tidak ada yang lebih baik, ataupun tidak ada yang lebih buruk dari yang lain, dijalani sebaik-baiknya, karena pasti semua pengalaman itu baik adanya. Dan terakhir, yang ketiga adalah, be always mindful of others. Whatever you're doing, pasti itu akan berdampak kepada sekitar Anda, berdampak kepada, bahkan kepada negara dan rakyat Indonesia, oleh karena itu selalu mengutamakan untuk bisa memikirkan tentang orang lain. Congratulations again, we'll see you around Ibu Pejambon ya. Terima kasih. Selamat datang dalam keluarga besar Korps Diplomatik Republik Indonesia. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk Indonesia kita, dan jangan lupa, jadi Diplomat Petarung. Dengan ini, saya nyatakan, Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan ke-43, secara resmi ditutup, dan Alhamdulillah semuanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.